Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kompas Polisi Gatot Repli Handoko menjelaskan penyebab kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Dugaan sementara, kecelakaan tunggal itu disebabkan karena sang supir dalam keadaan lelah sehingga kehilangan fokus. Sementara itu, tiga orang selamat mengalami luka-luka termasuk anak Vanessa, Galaskai. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 4 November 2021, kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Tonganjuk arah Surabaya, km 672 Jawa Timur. Gatot menjelaskan, berdasarkan dari keterangan sang supir, ia mengaku kelelahan dan mengantuk sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Ia menjelaskan, semula kendaraan Pajero bernomor polisi B1264BJU berangkat dari Jakarta diperkirakan melaju dalam keadaan kencang. Setiba di kilometer 673 ruas tol jombol, kendaraan tersebut tiba-tiba menabrak beton pembatas di ruas kiri tol dikarenakan supir mengantuk. Akhirnya kendaraan Pajero tersebut terpelanting dan berputar berhenti di lajur cepat. Situasi pada saat kejadian, arus lalu lintas, landai lancar, sedangkan cuaca sedang cerah. Mobil tersebut diisi lima orang penumpang, Vanessa Angel, suaminya, anak serta pengasuh dan juga supirnya. Akibat kecelakaan ini, Vanessa dan sang suami, Bibi, meninggal dunia. Sedangkan anak mereka, Galaskai, bersama pengasuhnya bernama Siska Lorenza selama dalam kondisi luka berat. Sementara sang supir mengalami luka ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tripun News Wiki Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!